Dan life management, bagaimana kita mengurus masa kita? Itu adalah ketaturan kepada kita. How do we begin time? Nah, sebenarnya sebagai orang percaya, as Christian, as believers, our time and life on earth has an eternal goal and purpose. Hidup kita sebagai orang Christian, di dunia ini, masa dihidup kita di dunia ini memiliki tujuan yang berkal. Bukan di sini saja, seolah-olah ini statement ini, as Christian, our time and life on earth has an eternal goal and purpose. Sebagai orang percaya, bukan di sini saja. Satu-satunya rakan kita, usaha keantian. Lebih lagi, tergambil lagi. So, bagaimana kita redeeming time? Bagaimana kita memenuhi masa kita, sebagai orang percaya? So, sebagai orang percaya, agar ikan dalam goal dan purpose kita. Tujuan kekalan, dalam hidup kita dari Tuhan. Bukan hanya sekadar, di dunia ini saja. Not merely striving to the betterment of a life on earth, but living with eternity in view. Bukan hanya usahakan, semampunya dunia ini saja. Tetapi melihat kekalan jauh belum di sana. What living for us. Sementara kita hidup di dunia ini, kita masih away, and conscious of the eternity ahead of us. In view, eternity in view. Jadi, sebagai orang percaya, kita semua diberi high calling. Panggilan yang ketinggian dalam hidup kita adalah, hidup untuk percayaan Tuhan bagi hidup kita. So, bagaimana kita? Manage masa kita untuk diri ini. Managing your time in form and attitudes of the heart. As long as life perish on earth, there are time for fun, happiness, joy, and good times. And there are also challenges obstacles with encounter officers along the path of life on earth. Semuanya tahu, selagi kita di dunia ini, memang kita menghadapi ada masalah suka-duka, ada masalah pencapanan, ada masalah kita fun, happy, ada masalah kita juga menghadapi masalah yang begini. Selagi ada hidupan dunia ini. Jadi, sebagai orang percaya, bagaimana kita mengurus masa kita? Manage our time. Mengurus masa kita, it takes the attitude of the heart. Mengurus masa kita, memang melibatkan sikap hati kita sebagai manusia, bagaimana kita, sikap hati kita, manage our time, manage our time, masalah kita, divinity. 24 jam satu hari. So, ini yang sikap kita, life management. At every corner, there are always an opportunity to redeem the moments, the seasons, for the glory of God. di setiap sudut kehidupan, setiap corner, ada peluang diberikan kepada kita, bagaimana kita mengepus, mengendalikan masa dan waktu itu, untuk kehidupan Tuhan. Karena kita yukil di sini dalam waktu, dalam cara dan masa diberikan kepada kita, bagaimana kita menguruskannya. di dalam setiap pergerakan hidup kita, Tuhan menyediakan ada peluang, bagi kita sebagai orang kisah, untuk diberikan, untuk mengurus masa itu, dan di dalam semuanya, di dalam moment and season hidup kita, pergerakan hidup kita, Tuhan menyediakan ada peluang kesempatan untuk kita menguruskannya, melayani dia. dalam setiap every corner, at every detail of a life, ada peluang, sepertinya peluang berikan. Dia bukan hanya saja, sepertinya memberi kita, sepertinya untuk diberikan. Tidak. Memang diberikan peluang. Meskipun dalam kesusahan juga, Tuhan memberi kita kesempatan peluang, untuk mengataui keingatang, keingatang, dan untuk melayani dia, dalam kesukaan dan kesukaan hidup kita. Karena masa diberikan kepada Tuhan. So, sangat memerlukan sikap hati kita. Sebagai orang Kristen. During the good time and the hard times, the attitude of the heart really matters on how I was supposed to redeem our time. Dalam 6-1-4-4-nya. Bagaimana? Oke, dan pertama, sikap hati kita, karakter kita, bagaimana? Bila respon, bagaimana reaction kita? Menggunakan yang Tuhan, yang Tuhan, allocation masa Tuhan, yang Tuhan memberikan kepada Tuhan. From on a daily basis. 20 kerja. Bagaimana kita memberikan ini? So, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Dalam dunia ini Tuhan Yesus telah memberikan Peranan itu kepada kita Sebagai hubungan diri Dia adalah the light of the world Tapi dia telah jalan dan memberikan Keramnya Dia memberikan tugas Dia menjadi galam dan keram dunia ini Saudara dan saya Masa yang diberikan adalah masa waktu Tuhan memberikan kepada kita Dia yang punya waktu Hidup kita Dia memberikan uang sempatan untuk hidup Dalam dunia ini Jadi Bagaimana kita Mengendalikan, menguruskan masa kita And what we do in this moment Perhatikan kalimat ini Ini adalah masa indonesia And what we do in this moment Over life Are we still studying Are we talking Pada masa ini Apakah kita masih belajar Student yang sedang bekerja Pada masa ini Apakah Situasi hidup kita Bagaimana Pada masa ini Apakah kita sedang Memikirkan Are we planning Getting ready soon Are we at the peak of a career Apakah kita sedang Di dalam usaha Menguruskan Karya kita Masa depan Kerjaan kita Are you wait a moment Doing business Working in the government sector Or working in a private sector Apakah saudara Sedang ada Berbisnes Sekarang berbisnes Tapi bisnes Alatul Sedang bekerja Dari perintah Gampang Sektor Dari perintah Semua itu Ada Biar kita Mungkin kita tidak Kerja perintah Tapi kita Kerja kompani Mungkin kita Kerja kompani Kerja perintah Mungkin Dua-duanya kita Tidak kerja Tapi kita Kerja di kebun Mengurus rumah kita Semua kita Kaitannya Ada Mungkin Masih ada Yang student Yang sedang Mencari training Sedang Terlalu training Pekerjaan Semua kita Di dalam Grup ini Dan Nasihat Kira-kira Bagaimana kita Menguruskan Waktu Dan masa Yang Tuhan Berikan Sikap Bagi kita Dalam Kulsa Ini Ini adalah Petunjuk Untuk kita Whatever you do Kulsa 3 Disebakai Orang Kusik Ini adalah Untuk orang Kusik Pada hari ini Bagaimana Kita menggandalkan Masa Dalam Kulsa 3 Firmat Tuhan Memberi kita Petunjuk Cara Kita Menggandalkan How We Redeem Our Time Apakah Kita Masa Student Apakah Kita Berjalan Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Kulsa 3 23 Baga Kata Whatever You do Walk At It With All Your Heart As Walking For The Not For Human Masters Kerjakan Dengan Kesungguhan Hati Sikap Ati And Tuhan Tahu Bapak Yang Kita Lakukan Kerjakan Dengan Perhentang Kita Lakukan Dengan Kesungguhan Hati Yang Dipercayakan Bagi Kita Tidak 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 Menurut Sesama Amin Kalau Tidak Dalam Game Ada Kawan Seringat Seringat Oke Ini Saya Odal Dulu Oke Sudah Seringat Dia Baru Merkai Dulu Dia Baru Lidinya Dia Buat Senapan Banyak Senapan Senapan Kalah Dengan Ini Kawan Seringat Drupal Lurie Tapi Pada Buat Senapan Drupal 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 Sangat Bagus Mas Drupal Dia Sekerita Hari Itu Saya Pijang Senapan Drupal Baru Pendek Tapi Dia Dapat Piko Simpan Drupal 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 Terus Kau 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 Kijat 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 Itu Punya Invest Untung Terus Orang Kijat Selalu Itu Itu Dulu Banyak Semua Orang Ada Yang Berarti Ada Pai Saja Buk Pandai Orang Buk Jarang Yang Tidak Kalau Ini Kalau Tidak Dulu Banyak 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 Sini Men Cina Tidak Senampang Tidak 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 Bawa pulang Simpan Dalam Tidak Tapi Tidak Pulang Bawa Kalah Kalah A Walau Pugir Senang Saya Saya Bawa Kalah 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 itu dulu masa kita bikin, sekali sudah pindah mana kita buang lagi jadi upah kawan saya, enggak, oke itu saya kodala tadi ya, saya kodala jadi masa kita, pergerakan kita tidak disitu saja so, kalau firma Tuhan, sebagai orang kristin, bagaimana pengundarikan waktu masa kita yang ini tadi, kerjakan dengan kesungguhan hati, seizing the moment, redeeming the time, because it will pass us by ianya akan terlalu, ianya akan terlalu, makanya kita terus redeeming the time, waktu yang ada itu adalah very precious, sangat bernilai, sangat bernilai, masalah yang memberikan kepada kita jadi dari masing-masing tadi, apa yang kita lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan memang, kalau kita kerjakan komunik, mungkin proyek harus senang kalau kita kerjakan pemerintah, memang harus senang, karena kita sudah digunakan orang-orang yang sungguh-sungguh seharusnya dimikir, tidak boleh konten-konten pertanyaan, yang benar kita represent, we represent kristus, orang yang tidak kena Tuhan, mungkin tidak kena bisnis, tapi tidak tinggung kita so, kita lah sebagai contoh, apa yang kita lakukan, management pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan lakukan dengan sungguh-sungguh, sebelum dia akan berlari, pas kesimpangan kalau yang sekolah-sekolah sungguh dalam kelas, perhatikan, karena kamu tidak disitu selamanya dan juga yang kerjaan juga, sebagai orang kristian, sikap hati kita, kerjakan kesimpangan hati, sisi kemongan namun, redeeming the time, because we are not as sebaik, tak akan berlari, sikap hati kita menangani kerjaan, tidak ada segala sesuatu, kita lakukan, harus dengan sungguh, sepertinya untuk Tuhan bukan untuk manusia, karena firman Tuhan, ini adalah kepada orang percaya, orang Yesus sikap hati kita, menangani kerjaan, sepertinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia dan oleh karena, sebagai orang kristian, apa saja yang kita lakukan, atau usahakan dalam dunia kita harus berkenan di hadapan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengusahakannya, itu berkenan di hadapan Tuhan tidak Tuhan senang, kalau kita buang-buang, kepercayaan yang diberikan, kalau kita tidak menggunakannya Tuhan pun tidak diberikan dalam semuanya, jadi kita usahakan sebagai orang percaya, apa yang terlakukan, usahakan ini adalah di dalam, apa saja yang terlakukan, kata firman Tuhan yang, apa saja yang, apa saja yang, apa saja yang, apa saja yang kamu kerjakan whatever you do, whether in the world or deep, do it all in the name of the Lord Jesus giving thanks to God, the Father through Him jadi, seperti untuk Tuhan, paling terlakukan, harus menyenangkan Tuhan, memenangkan Tuhan dan untuk buat pekerjaan kita, wow, kalau kita kerjakan begini Omni itu untuk kita kerja, susah, kita mau resign ya terus mau, ya cukup bajing, mau bertambah lagi tapi kalau kita berolah-olah, dia mencari banding kita kalau Omni, lihat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, wow sayang susah dan mau kita diberikan kalau kita mau keluar, kita mau mencari alasan untuk menahan kita bukan saja di kapakal dalam ekspo dalam pekerjaan itu, tapi tidak rajin seharusnya demikian, seperti untuk Tuhan and whatever you do, whether in the world, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan atau perkataan harus lakukannya dalam nama Yesus dan beri kemuliaan bagi alam Bapak makanya dengan perkataan kita, itulah kita kontrol perkataan kita tidak cuci maki orang meskipun orang mau pekerjaan saya tegak sebuah cerita seperti ini memang banyak yang saya tahu cerita ini kan ini cerita benar, tapi kamu mencari sikap ada satu orang ada satu grup pergi cari ikan beri ikan seuruh anda mungkin itu mas orang 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 saya bilang, devort yang mana yang betul sama tapi devort ke devort sama ikan yang sama saya berada lagi, sama devort ke devort sama saja dayaward besar lagi saya ingin tahu dayaward yang menentukan karena misalnya itu tuman mereka pergi ngikap kalau orang dimana yang selalu dari ikan, banyak ikan dan mereka pergi selalu pergi waktu sumai dikisirah ngikap ini kalau satu ikan tuman besar itu lompatnya masuk dalam lawa satu ibu ini kuji Tuhan tapi Tuhan karena ikan besar di dalam sana bagi tebing sumai tebing sumai tidak mau simpan mereka ada tembunya kalau ke sana waduh begitu tapi mau simpan sana lompat mereka lari bayarkan ini itu sepertinya ke manusia ini cerita benang tapi lucu tapi benang kita tidak tidak kontrol dimosai kita sudah kuji Tuhan tadi tapi belum sempat keluar bayarannya untuk info yang yang tidak tahu masyarakat ini itu itu tadi itu cacang berkah ini ucapkan kutok lagi karena itu dikata lepas aduh kalau orang tidak paca ada sana sama ada kesayang saja tidak ada biasanya dikata lepas ini kita jaga apa yang terucap dikata meskipun ini satu yang terjaga dalam perkuatan dan kekataan dengan Tuhan pasti pasti satu itu menggunakan Tuhan tapi yang setelah itu tidak menggunakan Tuhan lagi ini barulah sejak puji saya tapi tadi itu tunggu saya lagi kalau Tuhan tidak ada situ memang kutok apa tapi itulah sikap yang yang lu sejarah sikap dengan Tuhan ini giving thanks to God the Father through Jesus kayak ketua the goal and purpose bagaimana kita menggunakan untuk masa kita life management di dunia ini the goals and purpose objektif 1.10.31 so whether you eat apa kamu makan atau minum or whatever you do apa saja yang kamu lakukan untuk 1.10.31 do it all for the glory of one lakukan semuanya untuk mengatakan ayat 32 do not cross anyone to stumble janganlah membuat sesatapun tumbang apa itu ok stumble whether you operate or the judge of God setiap yang kamu lakukan baik makan atau minum lakukanlah untuk memulakan alam jangan jangan jadalah tingkah lakumu jangan sampai menyebabkan orang lain berdosa baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun dimakar jadi kelekuan kita boleh membuat orang lain berdosa maksud cuman ini so sampai orang Kristi jadalah tingkah lakumu jangan sampai menyebabkan orang lain berdosa baik orang Yahudi ataupun Yunani ataupun dimakar yang sebenarnya jadi dalam ini tadi the goal and purposes semuanya yang kita lakukan apapun yang kita lakukan adalah untuk menerima Tuhan sebagai ini cara kita manage masyarakat di dunia ini yang Tuhan mau the goals and purposes of a life objektifnya di dunia ini adalah untuk menerima Tuhan apapun yang kita lakukan adalah menerima Tuhan so ini goalnya ini cara kita manage redeeming masa kita di dunia ini yang ketunya seize the opportunity raihlah raihkan kesempatan yang gunakan waktu itu sebelumnya berlari wajibkan keadaan di hamis tadi selesai siang hari malam akan tiba malam itu juga tapi kita bicara masa kita mungkin akan habis ataupun malam hari susah bertinggung tapi yang dimaksudkan di sini adalah elemen bukan siang hari oke karena malam orang menggunakan suruh yang ada yang kerjaan malam hari tapi yang Tuhan tidak baik tidak berikut 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 yang Tuhan bukan tych tidak berikut memast guy itu tidak berikut itu tidak berikut endre Yang pertama, Tuhan disekatakan, Wau, kita masih istirahat, buah. Betul masanya kita mencari Tuhan, menemani Tuhan. Dan juga kemerdiannya, kalau sudah meninggal dunia, kita apa lagi? Dan ketiga, kalau kita masih di sini, sudah Tuhan hidup lagi, di sini kita menemani Tuhan. Kalau nanti kita pindah, kita ada apa lagi? Kita pergi ke KL, jadi tidak sempat lagi. Sampai dulu, saya tidak dibagian, di situ ada menemani Tuhan, tapi sesudah pindah di situ, tidak ada Tuhan, tak ada keputusan lagi. Jadi, sesudah-sudah, waktu ada di sini, ini masanya kita sama-sama meniluman di tempat kita, yang ini dan masa yang ada. So, ini pengertiannya dalam Yom Nasteri, Tuhan Yesus masuk, maksudkan, bukannya benar-benar, siap malam, tidak. Jadi, sis the opportunity, raihkan kesempatan rumah yang ada, Ip. 5 ayat 15. Firmatua katakan, redeeming the times, because the days are ever. Episipunimai, and one last, be very careful, and how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are ever. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. so that, so that, that evil, circumspectly, not as foolish, but as wise. Really mean the time, because the days are evil. Therefore, be not unwise, but understanding the Lord's will is. Maksudnya, masa yang keberikan, kita mau, sepertinya menurut di kehendak, tidak ada sesuatu, pergerakan hidup kita. Masa yang keberikan, supaya kita tahu, kehendaknya tidak ada sesuatu, yang kita lakukan, masa yang keberikan, apapun yang kita usahakan, pakai student, bekerja, bekerja, Tuhan mau kita mengulangkan waktu, hidup kita, pergerakan kita, mengerti kehendaknya, baik di dalam susah, suka, di dalam senang, Tuhan mau kita tahu, kehendaknya dengan semuanya. Padahal, khususnya orang-orang, dari Tuhan. Soal di dalam semuanya, Tuhan memberikan manusia, kesempatan, peluang untuk, mengendal, mengendalui kehendaknya, dan, melakukan sesuatu, untuk kemuliaan, Tuhan. Hiduplah, dengan hati-hati, bukan seperti, orang, tidak arif, ataupun tidak bijak, tetapi, sebagai orang bijaksana, dan, pengguna, karena setiap peluang, untuk tinggal sebaiknya, karena ini, zaman durjana. Jangan demikian, jangan terkodoh, tetapi, mengertilah, keinginan Tuhan. Tuhan mau kita mengerti, ingin tanya, dalam segala sesuatu, kegerakan hidup kita, situasi hidup kita, apakah kita masih puja, apakah kita telah berhubungan tanggal, apakah kita sedang bekerja, atau kita bekerja, apakah kita bisnis, apakah kita jadi keperi, dengan pemerintahan, kita tahu, keinginannya, tidak berjalan sebuah dunia, yang kita usahakan. Sebab itu, jangan menemukan buddha, tetapi usahakanlah, supaya kamu, mengerti, kehidupan, high political, mengerti kehidupan, di dalam segala ruang yang ada, sebelum, masa itu berlalu. So, benar apa untuk kita? Apa yang kita lakukan, 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 with all our heart, as for the Lord, not for men, sikap kita lakukan, dengan kesungguhan, giving our best hope. And, what we do, or don't do, of course, in this present life, does really matter. seolah-olah ini, apa yang kita lakukan, di dunia ini, ataupun, apa yang kita tidak lakukan, di dunia ini, does really matter. Sangat penting. Tujuan semuanya, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selalu, berhasil, Tuhan harus kita, selamat setelah, kehidupan. Tuhan, mau kita berjaya, dalam segala sesuatu, apakah, sudah, atau kita berumah tanggal, bisnes, bekerja, Tuhan, tidak mau, lebih lagi umatnya, menjadi, sapa masyarakat, tetapi, Tuhan, mau kita prosper, berjaya, dalam hidup kita. Kalau kita tidak berjaya, bagaimana, kita dapat, menjadi saksi, menjadi terang, bagaimana, kamu pun, saya lebih berjaya, kepada kamu. Tapi, memang, Tuhan, mau kita berjaya, apa yang, kita usahakan, usahakan, semua-sumuh, segera untuk Tuhan. Tuhan, mau umatnya berjaya, dalam apa-apa, kita lakukan. Kalau kita tanam sayur, memang, kita mau, kita mau, kita mau, kita juga, dalam usaha tanah kita. Lebih lagi, dalam iman kita. Iman kita. yang menyelamatkan, yang menyelamatkan, yang menyelamatkan, adalah iman kepada Tuhan Yesus. Tanpa iman, kita tidak akan menyelamatkan ke Tuhan. So, apapun, sebuah seluruh kita, iman kita, Tuhan Yesus, itu adalah kekuatan, diberi kita. Amen. Ini, kita lepaskan, iman kita. Apapun, sebuah seluruh kita, pergumulan ada, di mana-mana, every corner, memang ada saja, masanya, pergumulan, tetap berbeda kita. Tapi, iman kita, menyenangkan kekuatan kita, yang memastikan, kita terus bersama dengan Tuhan. Bukan saja, iman, melalui kekuatan oleh Tuhan, iman juga, menyenangkan di Tuhan. So, iman kita. Dan, tujuan, kita menguruskan, masa kita adalah, untuk menghantar Tuhan, apapun yang kita lakukan. Karena setiap orang, kristin, seolah-olah, setiap kita, ada high calling. Ada panggilan, yang tertinggi, Tuhan, tak akan, dan kita. Untuk mengenang Tuhan, dan lainnya Tuhan, dengan hidup kita. Ini high calling. Karena inilah, yang akan kita terima. Karena inilah, yang kita terima, dikomunjungi kita, dan dari Tuhan. We receive our God. Apa yang terlakukan, yang terima, ini sangat penting. Di sini, supaya, tersebut oleh Allah, kita akan menemang lupa, daripada Tuhan. Jadi, high calling, kita adalah, panggilan tinggi, semua, untuk memberikan kepada kita. Apa yang terlalu, kita terlalu, kita lakukan, pasti ada ruang, untuk melindungi Tuhan, di dalam hidup kita. Mengenang Tuhan, dalam hidup, untuk rencananya. Melindungi dia, apapun, vocation, profesi hidup kita. Semua, kita berikan, melindungi Tuhan. Biarlah ini, memasuki motivation, satu alasan, bagi kita, sebagai orang, yang percaya, bukan hanya fokus, di dunia ini saja, tetapi, sedang biasa, pekala makan, kekalaan, di depan kita. Living in this life, tetapi, with eternity in view. Hidup di dunia ini, tapi dengan, the weight of consciousness, bahwa, as a baby of money, ilmu yang, yang juga menyesur. So, kedua-dua aspek, ini penting. Di dunia ini, hidup seperti, untuk Tuhan, kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Dan, kita ada juga, kita, lakukan semuanya, untuk, kemuliaan dengan Tuhan. Dan, apa yang kita lakukan. So, penuh-dua aspek, ini penting. Sebab, apa yang kita usahakan, apa yang kita usahakan, dalam hidup ini, di dunia ini, akan ada efeknya. Ketentuannya, dalam kekal. Itulah, di sini, akan menekutkan, ada efeknya, di Allah. Kalau manusia itu, mau diselamatkan, soalnya mau diselamatkan, di sini, beri Yesus. Bukan, sudah, di seberang sana, tidak ada apa lagi. Di sini, itulah, terima kasih, yang disebarkan, di, disebarkan, dan mendorong, manusia, supaya, dengan Tuhan, waktu hidup diri ini, kamu sudah jalan. satu kapal, berdua maaf, untuk dia, yang sudah pergi, tidak. Seluruh gereja, pun berlaku, seberang jiwanya. Kalau di dunia ini, dia tidak terima Tuhan, tidak berlaku. buang masalahnya. So, di sini, apa yang terlakukan di sini, akan terlaku efek hidup kita. Daripada keselamatan, di sini, kita akan menerima keselamatan. Untuk menerima upah, di tangan Tuhan, di seberang sana, di sini, kita akan menerima upah, invest hidup kita. Supaya, apa yang terlakukan di sini, di situ, kita akan menerima upah. Selain di bagian, kita juga akan menerima anugerah pertemuan di sini. Kedua-dua aspek ini penting. Saya ulangi. Sebab apa yang terusahakan, dalam hidup di 3D ini, akan efek, ada efeknya, ketentuannya, dalam alat bekal. So, what we strive for here, what we do here, in this life, sama juga, ada linknya, dengan alat bekal. hidup alat bekal. Upah kita, dan juga, respect yang lain. Mungkin status, ranking kita kelar, dengan Tuhan. Di sini, kita akan, menerima, bukan upah saja, status ranking kita, di dalam kingdom Tuhan. Ada yang mungkin, general, nanti, karena, ada selipu tahun lagi, kita akan, turun ke jendimu. Amen. itu, ada selipu tahun lagi, sudah berada di surga, turun lagi, bercakap dengan Tuhan Yesus. Hidup di dunia yang sama, tapi Tuhan Yesus, yang bosnya, Raja, pemerintah di Jerusalem, King of T, dan kita, tunggu Kristus, dengan dia. So, waktu kita, seribu tahun, dengan Tuhan, di dunia ini, telah, menentukan ranking kita, apa yang, karena kita, di sini. Di sini, kita, kerjakan, supaya, pada suatu, telah, bukan set lima, apa, daripada lima, tapi waktu, keturun di dunia, kita, kita diberi, kedudukan status ranking, di dalam tugas Tuhan, di dunia ini. Tahun, seribu tahun, kita memberikan, dengan Tuhan, semua kita, diberi keluar, mungkin status ranking kita, dengan Tuhan, berbeza, di sini, penentuannya, apa yang, semua, sebenarnya, dilakukan, dalam nama Tuhan, tidak akan seserah. Asalkan, dalam nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, semuanya, dikirimkan, dalam, ekamu. meskipun, kamu lakukan itu, untuk manusia, tapi, kamu lihat, kamu lakukan itu, dalam namanya, seperti, dalam kelehatan, dalam makhluk tanggung, Tuhan, dan juga, kalau, sama Tuhan, apa yang, kamu lakukan, untuk nama Tuhan, dikirimkan Tuhan, Amen, karena kita, 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 after all, dunia ini, miliknya, so, firman Tuhan, sampai di sini, untuk kita, life management, salingi, firman Tuhan, dan juga, kita, masuk dalam, penyemuan kudus, Yonah 9, yang 4, sampai 5, selagi, siang, kita, tidak pasti, melakukan tugas, dia, yang, melakukan, khususku, malam akan tiba, apabila, sesat, orang pun, tidak dapat, melakukan, apa-apa lagi, Tuhan, Yusuf, katakan, selagi, selama, aku, di dunia, pulang, cahaya, dunia, dan, kita, juga, diberit, tuang, kesempatan, oleh, orang, percaya, Tuhan, Yusuf, adalah, the great life, we are the, small life, dan, dia, dia, suruh, kita, hidupnya diberikan kepada kita, karena hidupnya diberikan kepada kita, kita menjadi saksi Christus, di mana kita berada, menjadi garam, supaya menjaga keadaan, hidupan rohani, masih ada di sini, semua kita adalah tubuh Christus, bagaimana kita menggunakan waktu kita, dengan dibaikan sikap hati kita, so, semua yang kita lakukan, harus memulaikan Tuhan, dan dijarah nama Tuhan, Tuhan, dan terkaitan, atau terkaitan kita, mari kita tunjukkan kepada kita, sebelum kita selanjutnya.